Intro Rabu 24 Februari 2021, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Hibmi Kalimantan Timur menggelar pelantikan pengurus masa bakti 2020 hingga 2023 di Aula Hotel Haris Samarinda. Pelantikan ini turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, DPP Hibmi hingga Hibmi Kabupaten Kota, anggota DPR RI, Kapolresta Samarinda, dan Ustadz. Sampai saat ini, Hibmi Kaltim mulai bekerjasama dengan perbankan dan perguruan tinggi negeri di Kaltim. Dalam sambutannya, Bakri mengatakan ini bertujuan menciptakan 300 pengusaha muda sepanjang ia memimpin Hibmi. Upaya ini dilakukan untuk mencetak pengusaha muda di kalangan mahasiswa. Untuk mencapai hal tersebut, Bakri akan membuat kelas bisnis pemula. Bakri Hadi selaku Ketua BPD Hibmi Kaltim mengatakan, selain mencetak pengusaha muda, ia juga akan menerapkan bisnis review untuk membahas permasalahan ekonomi terkait pembangunan di Kaltim. Sampai ya, sama-sama ya. Dalam waktu dekat kita, pertama pasti di internal kita make it. Setelah itu, kalau nggak pertama kita akan bikin Kaltim bisnis review. Setiap dua bulan sekali, saya akan melakukan juga semua teman-teman wartawan. Jadi nanti Hibmi sama wartawan tidak ada jarak, tidak ada space ya. Kita sama-sama semua. Kita kawal pembangunan di Kaltim, 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 Tidur, bersama Hibmi dan jurnalis Kaltim, Kaltim, Tidur. Kita yang pertama mau buat kisah Kaltim bisnis review. Jadi kita akan diskusiin masalah-masalah bisnis, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah yang terkait dengan pembangunan di Kaltim, Kaltim, Tidur, di acara itu, di KBR namanya. Kaltim bisnis review Hibmi Kaltim 2021. Itu dua bulan sekali kita buat. Nah, nanti sistemnya kayak ILC. Jadi semua yang hadir itu adalah narasumber. Kita memang nanti ada kineris pekernya juga, ada pembicara utam, tapi kita akan batasi. Jadi semua yang hadir di situ, konsep itu seperti yang kita lakukan waktu kemarin, akhir tahun, di Kaltim ini. Jadi semua boleh mengajukan pendapat, nanti outputnya adalah petisi, kemudian rekomendasi kepada pemerintah Kaltim, Kaltim, Tidur, maksudnya masalah-masalah yang dihadapi selama 2 bulan. Insya Allah, itu akan kita jadikan program rutin 2 bulanan Hibmi Kalimantan Timur. Yang kedua, dalam waktu dekat, saya sudah komunikasi dengan salah satu institusi perbankan untuk bikin sekolah bisnis pemula. Jadi sesarannya adalah mahasiswa-mahasiswa yang punya keinginan untuk menjadi penyusaha. Beberapa hari yang lalu, saya sudah kontak dengan kolones saya. Kalau saya ini sudah ada penyusaha komunikasi, itu tim, kita juga akan jalan promul dan berguruan tinggi lainnya di Kalimantan Timur. Jadi kita ingin cetak selama 3 tahun sebelum serta kami, itu ada 300 pengusaha muda yang akan kita cetak dari Rahim IP Kalimantan Timur. Setelah resmi dilantik, Bakri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menunjang ekonomi dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.